Halo, nama gue Rias Gue adalah player sekaligus manager dari Team Forsaken Team Forsaken adalah tim yang juara satu dari turnamen base arena season 3 week 3 kategori public Benar saja, bom dilakukan Bom dilakukan lagi, Auzora sudah semakin di depan kali ini Oh, omelette di pick up saja oleh Team 14 Fixer Nurse mengambil advantage kali ini Auzora melihat pergerakan dari Fixer Langsung di spray down tanpa basa basi dan dipulangkan ke lobby seperti di sini Fadil tanpa basa basi, langsung saja di tembak Tapi Fadil berhasil masuk, mengkroken satu orang Auzora seperti di sini dan Kyoro berhasil mencapai winner-winner Cikandinar untuk Auzora dan juga teman-temannya Kalau kesibukan jadi manager mungkin nggak sibuk-sibuk banget sih Mungkin kayak yang pertama, ngatur aja kalau turnamen tim Terus yang kedua, karena tim kita masih kecil Gue sendiri juga yang ngatur keuangan tim Terus yang ketiga, kayak masalah evaluasi tim itu gue juga yang ngatur Karena kan kayak misalnya lagi kalah turnamen Kadang kan mental agak drop Mau langsung eval atau nggak Terus yang terakhir Kayak masalah mentalitas tim sih Kayak mungkin ada yang kayak pesimis Atau gimana, itu pasti gue yang ngobrolin anak tim Dan untuk jadi player sendiri sebenernya nggak sibuk-sibuk banget Karena gue tuh sebenernya cuma player kelima cadangan Jadi opsional, kalau misalnya anak-anak nggak bisa main Izin, sakit, itu gue yang main Kalau sebagai manager nggak ada tantangan khusus Cuman kalau misalnya dari manager ke player itu banyak banget tantangannya Terutama kalau misalnya kayak tadi yang udah disebutin di awal Misalnya ada player yang nggak bisa main karena sakit Dan kayak gue terpaksa harus main Itu jadi masalah sih, menurut gue pribadi Karena kayak gue tuh belum, mungkin belum bisa banget main sama tim Karena mungkin kayak gue gameplaynya berbeda Karena kan gue nggak ada perspektif lain Dan sedangkan apa yang dieksekusi di lapangan Bisa aja beda dari apa yang gue lihat Kenapa kita pilih base arena Yang pertama, di tim kita sendiri tuh Nggak pengen kayak langsung ke tingkatan turnamen tertinggi gitu Nggak, kita di tim itu bertahap Yang pertama tuh kita kayak mulai dari FT Yang dikenal sebagai fast tour atau kayak scrim dulu Kalau misalnya kita di fast tour atau scrim Udah ngasih performa yang terbaik Ngasih performa yang konsisten Baru kita naik tingkatan ke turnamen tingkat komunitas Salah satu contohnya ya, kayak base arena ini Dimana kalau kita ada ngerasa pass nih Ngerapin apa yang udah dilatih pass Fast tour, pass scrim itu Dan kita meraih hasil juara di base arena Baru kita tuh naik ke turnamen tingkat nasional Supaya kita ngerasain sesuatu yang baru aja gitu Jadi jangan stuck di situ-situ aja Kita harus ada peningkatan secara konsisten gitu Kesan menarik pertama dari turnamen base arena Yang pertama sih kita kayak nemu lawan baru Kenapa kayak kita nemu lawan baru Yang pertama kan ini turnamen tingkat komunitas Jadi kayak bebas yang aja bisa ngikut Dan media bisa nyebar dari mana aja Dan itu pasti turnamen itu tuh Masuknya dari mana aja informasinya Jadi nggak cuma itu-itu aja yang ngikut Jadi di base arena sih Kita banyak nemu lawan baru Meskipun mungkin nggak punya nama sebesar Kayak tim-tim e-sport pada umumnya Tapi gameplaynya sih Itu gameplay di turnamen komunitas Banyak yang nggak kertebak Dan mungkin banyak yang lebih baik Dari tim-tim mayoritas di luar tanah Kalau buat tim kita Menarik atau itu sih Mungkin nggak Kenapa? Karena kita juga nggak tahu Siapa yang kita lawan Karena kan Tim yang kita lawan tuh Mayoritas ya Berasal dari komunitas yang Entah datang dari mana Mungkin kalau Dari pandangan saya pribadi Kalau dari turnamen base arena season sebelumnya Itu banyak tim-tim menarik Kayak ada tim besar Tingkat nasional Kayak Ion Morph Nero Dan Bonafide Dan untuk Yang kita ikutin Di season 3 week 3 ini Ini Banyak tim yang nggak ketebak sih Jadi kita benar-benar kayak Apa? Nggak bisa memandang Remeh atau Memandang Yang agak kurang lah Ke tim lawan gitu Jadi kita harus tetap waspada Udah bagus banget sih Karena kan E-sports game kan Nggak semuanya yang ikut tuh Pria Nggak Semuanya yang ikut cowok Karena kan Mungkin ada yang nggak kelihatan Salah satu contohnya Kayak ladies kini Mungkin dari Sekian banyak Tim-tim e-sports ladies Yang ada di Indonesia Mungkin Nggak bisa nongol Karena Nggak ada wadahnya Dengan adanya Base arena dengan kategori Ladies Itu udah bagus banget sih Karena Ya itu Itu jadi wadah Mereka buat Saling tanding Antara satu sama lain Buat tunjukin siapa yang terbaik Di base arena Dan itu Udah lumayan Cukup Bagus Berdi kompetitif Scene Indonesia Kalau buat For second sendiri sih Nggak ada Salah satu tim Yang jadi patokan khusus Tapi Kalau dari kita sendiri Mungkin hampir semua tim Yang ada Di tingkat nasional Bahkan internasional Itu menjadi motivasi Buat kita sendiri Biar Kita bisa berkembang Lebih jauh Kalau dari Gue pribadi Ngewakilin tim Coba aja dulu Kenapa enggak gitu Soalnya kan Mungkin Dari sebagian Banyak tim Atau bahkan Tim yang baru Kebentuk kan Mungkin kayak Masih ada rasa minder Ah gue kalau ikut Turnamen gede Kalau gue ikut Turnamen tingkat Nasional atau mana Kita nggak bakal bisa Ketahap yang lebih jauh Mulai aja dari sini Mulai aja dari Turnamen dengan Tingkat komunitas Kenapa? Karena Dari turnamen-turnamen Yang kayak gini Itu bisa ngebentuk Mentalitas Buat kita jadi juara Oh iya Satu lagi Kesan dari gue Terima kasih Ke Fisherman's Friend Dan Bass Arena Yang telah Muadahi Kita di Turnamen ini Karena dengan Adanya Turnamen ini Tentu akan Membuat Scene esports Di Indonesia Akan semakin Kompetitif Dan semakin Berkembang Thank you Sekali lagi